Pandemi, 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 memang saat ini menjadi wabah yang sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi mahasiswa. Perkenalkan, dia adalah Muhammad Amir Maulana Aziz. Dia adalah mahasiswa dari Universitas Muhadi Setiabudi Kabupaten Brebes. Iya, saya dari Universitas Muhadi Setiabudi Brebes. Ya, kalau ke kampus juga jarang, kebanyakan juga dengan sistem daring. Dan sebanyak 30,85% mahasiswa Indonesia mengeluhkan jaringan yang tidak stabil. Kesiapan fasilitas internet dalam pembelajaran daring, 30,85% dikatakan kurang siap. Emang kadang jaringan juga lemot, apalagi kuota saya yang sangat terbatas. Jadi ya, materi yang disampaikan dosen jadi terganggu. Dampak dari pandemi COVID-19 salah satunya adalah menjaga ketersediaan dan stabilitas bahan tangan di dalam negeri. Di satu sisi, pandemi COVID-19 mendorong penerapan pembatasan sosial yang membuat aktivitas dan produktivitas masyarakat menjadi terganggu. Di sisi lain, meskipun aktivitas masyarakat lebih terbatas, kebutuhan pangan dikonsumsi dalam kuantitas yang sama. Seperti yang kita tahu, penyebaran pandemi COVID-19 telah menimbulkan kekhawatiran di dalam masyarakat. Mengenai ketersediaan pangan di Indonesia, walaupun wabah COVID-19 masih dalam kategori tinggi, akan tetapi kegiatan produksi dan distribusi bahan pangan tetap berjalan di tengah pandemi ini. Stabilisasi harga pangan pun selalu diupayakan pemerintah agar pasokan makanan cukup. Perkenalkan, beliau adalah Pak Burhan yang bekerja sebagai ojek online. Dan beliau mengeluh tentang keadaan ekonomi setelah pandemi. Dan inilah beberapa pengalaman di masa pandemi di dunia mahasiswa, pekerjaan, dan industri bahan pangan lainnya. Yuk, mari kita sama-sama tetap kondusif dan selalu jaga protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 segera pulih kembali. Rakyat Maju Indonesia No. 1